Pemirsa dari Jawa Barat kita beralih ke Kota Makassar. Tembakan gas air mata tim gabungan Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan membubarkan aksi balap liar di tengah pandemi virus corona pada Jumat Dinihari. Polisi meringkus belasan pemuda dan mengamankan sepeda motor yang digunakan balap liar dan menyita satu replika senjata api. Aparat polisian dari Pendikam dan Satuan Sabara Polrestabes Makassar dibantu warga membubarkan aksi balap liar di tengah mewabahnya virus corona. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata lantaran sejumlah pelaku berusaha kabur. Dari razio ini belasan pemuda beserta sepeda motor diringkus di sekitar jalan veteran Makassar. Selain itu polisi juga turut menghentikan sebuah mobil dan meringkus tiga pemuda yang hendak menabrak petugas. Dari motor salah seorang pelaku didapati pula sebuah senjata api replika yang diduga hendak digunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Keseluruhan pelaku beserta para bukti sepeda motor yang disita langsung dibawa ke Mapolrestabes Makassar. Di mana pada saat berada di jalan veteran kami mendapatkan sekelompok remaja yang sementara mengadakan balap liar. Di mana kendaraan kami sita sebanyak 10 unit dan bersama dengan para pelaku yang melakukan balap liar pada malam hari. Dua remaja yang membawa senjata api replika diserahkan ke unit jatan ras Polrestabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan secara mendalam. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, INews, melaporkan.